Intro Pemirsa terima kasih pian masih bersama kami Berita selanjutnya menghabarakan Perkembangan harga berbagai komoditas pada November 2022 Di 3 kota indeks harga konsumen Kalimantan Selatan Secara umum menunjukkan adanya kenaikan Berdasarkan hasil pemantauan BPS Terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 115,87 Pada Oktober 2021 menjadi 116,34 pada November 2022 Perkembangan harga berbagai komoditas pada November 2022 Di 3 kota indeks harga konsumen Kalimantan Selatan Secara umum menunjukkan adanya kenaikan Berdasarkan hasil pemantauan BPS Pada November 2022 Terjadi inflasi year on year sebesar 7,06% Atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen Dari 115,87 pada Oktober 2021 Menjadi 116,34 pada November 2022 Fungsional statistisi ahli media BPS Kalimantan Selatan Wahai jumpa media melalui jump meeting jelang tengah hari Kamis 1 Desember 2022 membedakan Pada November 2022 terjadi inflasi year on year Gabungan 3 kota di Kalimantan Selatan Sebesar 7,06% Dengan indeks harga konsumen sebesar 116,34 Banjarmasin mengalami inflasi year on year sebesar 7,07% Dengan indeks harga konsumen sebesar 116,21% Tanjung mengalami inflasi year on year sebesar 4,98% Dengan indeks harga konsumen sebesar 118,68% Sedangkan Kota Baru mengalami inflasi year on year sebesar 8,69% Dengan indeks harga konsumen sebesar 119,14% Menurut Pahri Ubadia, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga Yang ditunjukkan oleh 10 indeks kelompok pengeluaran secara signifikan Yaitu kelompok transportasi sebesar 22,82% Kelompok rekreasi olahraga wan budaya sebesar 10,01% Kelompok perawatan pribadi wan jasa lainnya sebesar 7,72% Kelompok pakaian wan alas batis sebesar 7,45% Kelompok makanan minuman wan tembakal Sebesar 7,07% Kelompok perlengkapan peralatan wan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,79% Kelompok pendidikan sebesar 4,89% Kelompok perumahan banyu listrik gas wan bahan bakar lainnya sebesar 4,00% Kelompok penyediaan makanan wan restoran sebesar 2,19% Serta kelompok kesehatan sebesar 1,42% 5 pendorong inflasi di 3 kota Yang di seluruh kota yang menjadi sampel inflasi Nampaknya beras sangat dominan ya Untuk menyumbang inflasi di bulan November Ya itu di 3 kota Di Banjarmasin dengan andil 0,3 Kemudian di kota Tanjung dengan andil 0,21 Dan di kota baru dengan andil 0,22 Sedangkan komoditas lainnya yang Memiliki andil terbesar untuk kota Banjarmasin Ikan gabus ya Atau ikan haruan ini Pada bulan ini Memicu inflasi ya Pak Hari Ubadia menyatakan Di wilayah Pulau Kalimantan seluruh kota mengalami inflasi Inflasi tertinggi terjadi di Singkawang Sebesar 0,44% Wan terendah terjadi di Balikpapan Sebesar 0,04%